Apa saja fakta menarik Pulau Sumatera beserta sejarah singkat dan geografisnya, pulau yang ada di ujung barat Indonesia ini dikenal sebagai pulau dengan banyak keanekaragaman hayati. Sejarah Pulau Sumatera ini memiliki pengaruh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di selatan kota Palembang hingga Pulau Sumatera lainnya. Saat itu ibu kota Sriwijaya jatuh ke tangan Kerajaan Majapahit Jawa pada tahun 1377, dan kerajaan tersebut tidak pernah pulih kembali di Sumatera. Asal nama Sumatera sendiri berawal dari keberadaan Kerajaan Samudera yang terletak di pesisir timur Aceh, Ibnu Batuta Petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada 1345. Ia melafalkan kata Samudera menjadi Samatera. Berikut adalah fakta menarik tentang Pulau Sumatera. Terkenal dengan Tsunami Pulau ini mengalami bencana alam besar pada akhir tahun 2004 ketika tsunami besar Samudera India disebabkan oleh gempa bumi hebat di lepas pantai Aceh, menggenangi daerah dataran rendah di sepanjang pantai barat laut dan pulau-pulau yang berdekatan dan menyebabkan kematian dan kehancuran yang meluas. Tsunami di Bengkulu juga terjadi pada tanggal 18 Maret tahun 1818, sama seperti yang terjadi di Sumatera Barat, lalu disusul dengan gelombang tinggi tsunami yang menerjang wilayah pantai Bengkulu. Sebelumnya dilaporkan terjadi fenomena surutnya air laut dari pantai, dan disusul gelombang tinggi yang berkekuatan besar menerjang wilayah pantai Bengkulu. Pada peristiwa ini dilaporkan tidak ada korban meninggal dunia. Pulau terbesar di dunia Sumatera adalah pulau terbesar kelima di dunia seluas 473,6 ribu kilometer persegi. Hampir dibela dua oleh katulistiwa, panjangnya 1.100 mil dan merupakan 24,7 persen dari luas daratan Indonesia. Rangkaian pegunungan yang panjang bukit barisan terbentang dari barat laut Tenggara dan sejajar dengan pesisir barat pulau. Penduduk pulau ini sekitar 57 juta, pulau ini dikenal pula dengan nama lain yaitu Pulau Perca, Andalas, atau Suwarna Dwipa. Kemudian pada Prasasti Padang Roko tahun 1286 dipahatkan Suwarna Bumi dan Bumi Malayu untuk menyebut pulau ini. Selanjutnya dalam naskan negara kertagama dari abad ke-14 juga kembali menyebut Bumi Malayu untuk pulau ini. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda dan di sebelah barat dengan Samudera Hindia. Di sebelah timur pulau banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana. Banyak situs warisan dunia. Sumatera salah satu pulau yang memiliki beragam kebudayaan, hal ini membuatnya masuk sebagai situs warisan dunia. Apalagi kehidupan hewan di pulau ini meliputi orangutan, berbagai kera, gajah dan masih banyak lagi. Tiga taman nasional di pulau itu yakni Gunung Leser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan secara kolektif ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2004. UNESCO mendaftar tiga taman nasional di Sumatera yang mewakili potensi konservasi jangka panjang. Akan tetapi banyak hal menyebabkan kondisi hutan dan taman nasional di sana terancam, dengan kurang dari 15.000 fauna yang tersisa hidup di alam bebas. Situs ini memiliki potensi besar untuk konservasi jangka panjang dari biota khas dan beragam Sumatera termasuk banyak spesies yang terancam punah. Padat Penduduk Sumatera adalah provinsi terpadat kedua di Indonesia. Ini adalah rumah bagi 50 juta orang, sekitar 20 persen dari populasi Indonesia tetapi populasinya jauh lebih sedikit daripada Jawa atau Bali. Adapun Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 14,64 juta jiwa atau sekitar seperempat jumlah penduduk di pulau Sumatera. Angka tersebut terdiri atas 7,31 juta laki-laki dan 7,33 juta perempuan. Sementara Bangka Belitung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit di pulau Sumatera, yaitu hanya 1,45 juta jiwa. Terdiri atas 749 juta laki-laki dan 702 juta jiwa perempuan. Sebanyak enam provinsi jumlah penduduknya lebih banyak berjenis kelamin perempuan dan empat provinsi jumlah penduduknya lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Pulau Terkaya Pulau Sumatera kaya akan sumber daya dan memiliki cadangan minyak dan gas yang besar serta perkebunan karet dan kelapa sawit yang sangat besar. Pada suatu waktu menghasilkan 70 persen dari pendapatan ekspor Indonesia, 3 perempat minyak Indonesia diekstraksi dari ladang minyak di sekitar kota Jambi, Palembang dan Pekanbaru di Sumatera. Lokseumawe di ujung timur Aceh merupakan pusat industri gas alam Indonesia, kayu juga merupakan industri penting seperti yang dibuktikan oleh angka deforestasi di pulau itu. Lada secara tradisional merupakan tanaman penting, teh, kopi, biji kakao dan tembakau juga ditanam. Itulah fakta menarik tentang Pulau Sumatera.